Hai teman-teman jumpa lagi masih dengan aku Wida Windira so welcome back to my channel buat kalian yang masih baru bergabung dengan aku selamat bergabung ini adalah youtube channel aku dimana Wida itu membahas banyak hal banget seputar beauty of course lifestyle, parental kemudian economical terus healthy dan lain-lainnya so kalau kalian penasaran terus tonton dan boleh tonton juga video video sebelumnya kalau kalian suka pencet tombol like nya jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya oke kali ini dengan posisi yang sama sebenarnya sama yang video yang sebelumnya aku juga apa tayangkan ke teman-teman kali ini aku masih seputar haul, haul make up haul make up aduh betapa sukanya aku haul make up product yang mana ini adalah produk lokal punya dan harganya juga sangat terjangkau gak bisa berkata-kata lagi jadi langsung aja apa sih makeup kita kali ini brandnya ini dia Implora tadaaa Implora ini adalah produk lokal kalau gak salah dia biasanya di Surabaya kalau tidak salah ya terus aku sudah pengen banget sih koleksi produknya Implora ini tapi belum sampe-sampe juga karena gak sempet-sempet kenapa aku suka Implora atau dari mana sih awalnya aku tahu Implora tahu Implora itu karena dari salah satu vlogger juga yang info soal eye brow-nya Implora sehingga merasalannya aku langsung searching dan langsung ke pengen beli karena apa? karena harganya super duper murah dan kali ini pun aku juga di haul ini pun aku juga restock si Implora Eyebrow selain yang sebelumnya aku sempet restock banyak dan sudah habis gitu soal inilah dia bentukannya ini masih dibungkus ini adalah eyebrow yang tadi aku bicarakan eyebrow pencil itu dia kalau gak salah ada 3 warna untuk eyebrownya black, grey, sama grey brown yang aku tahu ya selebihnya kalau gak salah ada warna-warna lain yang bisa dipakai untuk eyeliner sih kalau gak salah bukan buat bukan buat apa namanya eyebrow ya so ini dia aku kemarin sempet beli dia tuh dulu sempet beli 20 sekarang aku lupa lagi nih beli berapa 15 atau 20 lagi aku lupa terus ya udah begini aja bentukannya aku suka banget dia kenapa? warnanya cocok sama warna rambut aku cocok banget tanpa ada gangguan apa-apa terus dia tuh yang tidak terlalu keras seperti ada beberapa merek lokal yang keras tapi juga gak empuk nih cukup enak dia tuh ya kering-kering banget sih enggak kalau kena minyak juga dia akan berminyak tapi gak luntur tapi aku suka gitu loh nih dia warnanya cocok banget sama aku dia datang dengan lautan di sebelah sini dan sepulis di pelagakannya kurang apa coba dengan harga yang semurah ini uh gak habis oke selain itu semuanya aku baru banget beli kali ini yang pertama adalah tada tada tunggu ya aku mulai dari mana dulu bingung deh nah ini dia implora compact powder 2 color 2 week cake 1 foundation oke dia seperti ini terus mari kita buka saja aku gak tau deh gak ada bayangan seperti apa nah ini dia ini lucu deh bulky lumayan warnanya juga krem lucu warna apa namanya warna krem tua gitu gak tidak tua sih masnya sri krem yang jadul gitu loh terus gimana cara buka nah ini dia h h h h h h h seperti ini baunya enak enak banget wuu enak hein tempad Ini adalah compactnya, apa namanya, compact powdernya, kelihatan nggak? Terus ini, oh ini foundationnya guys, creamnya, cream foundation. Jadi dia memang cream, iya lucu deh, iya lucu deh, mau nyoba aja nih, dia cream, terus yang bawah adalah compact juga. Dengan warna yang sama kah? Nggak tahu. Iya kayaknya warna yang sama deh, seperti ini. Kenapa dia ada dua? Dia memang ada dua ya? Coba aku baca lagi ya. Two color, two way cake, one foundation. Oh iya, two way cake, terus one foundation bener berarti. Yang foundation tadi yang cream di tengah, terus yang atas itu yang compact powdernya sama yang paling bawah. Oke, lucu juga, ini lucu banget tau, lucu banget. Dan itu yang paling suka adalah wangi tuh wangi jaman dulu banget. Wangi bedak jaman dulu banget, oh my god. Hmm bener deh. Terus dia ada mikanya, ini tadi di atas sama ada sponsnya. Sponsnya di sini, jadi dia nggak punya tempat spons sendiri ya, karena semuanya penuh dengan bedak-bedaknya dia. Jadi sponies tadi di tempat katanya atau di sini? Baru ditutup. Nah, ini penasaran deh. Seperti apakah dia nanti? Kita coba ya nanti ya. Jadi aku masukkan dulu aja. Aku lupa dia ada banyak warna apa, hanya satu ini aja, karena nggak ada set-setnya. Jadi mungkin dia datangnya juga dengan satu warna saja, si Imblora two way cake dan one foundation ini. Cia udah bisa ngomong. Lanjut ya. Aku ada ini, oh ini two way cake lagi guys. Ini adalah Implora smooth and white lightening two way cake all in one. Seperti ini. Ini ada cepit rambutnya, nggak tau deh mungkin bandling kali ya. Aku buka saja. Dia, eh mau nyok. Jatuh. Aku buka saja. Dia seperti ini. Terus, seperti apakah dalamnya? Nggak tau. Oke. Jadi dia begini. Bentuknya kayak handphone. Two way cake all in one. Kayak bedanya apa sama yang tadi ya. Oke. Jadi dia tuh begini bentukannya. Ini kaca. Ini sponge. Terus barangnya. Apa produknya adalah yang ini? Oh iya. Ini terbaiknya kepada umumnya sih. Yang suka ada di pasaran. Jadi yang bukan model yang kayak tadi. Ini warnanya tuh kalau disini kayak menyenang banget gitu. Tapi pas dicoba sih nggak begitu. Jadi seperti apa bentukannya? Nanti kita coba di one brandnya ya. Aku nggak tau dan belum bisa berkata apa-apa. Tapi jujur ini dengan harga yang segitu. Dengan packaging yang sebagus ini sih. Keren. Kayak handphone. Bagus. 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 Aku suka. Jadi aku masukin dulu. Ke petaknya tadi. Lanjut. Yo. Lanjut. Lanjut. Nah ini ada. Apa ini? Implora Deluxe Professional Makeup Present. 12 Sparkle Eyeshadow. 1 Powder Kit. 2 Blast On. Kayak apakah ini? Aku nggak tau. Kalian lihat ya. Aduh. Guys. Seperti ini. Lucu banget. Lucu banget. Kita buka yuk. Oke. Dia seperti ini. Terus. Terus apa dong? Ups. Nah oke. Dia ada 12. Oke. Jadi dia ada 12. 12 Blast On. Warna. Seperti ini. Ada 2. Eh kok Blast On. 12 Eyeshadow. Terus ada 12 on dan 1. Apa namanya? Bedak. Seperti yang sebelumnya si Madam G. Jadi dia itu nggak ada yang matte doang warnanya. Hmm. Kenapa? Aduh. Sedih deh. Tapi warnanya sih. Ya gitu. Pigmented. Lumayan. Tapi kenapa? Nggak ada itunya. Nggak ada apa namanya matte-nya. Apakah bikin matte itu susah? Kayak gini. Aduh. Nih. Satu. Satu. Tiga. Lumayan sih. Lumayan. Lumayan. Tapi ya tadi. Nggak ada matte yang sedih deh. Terus blush on-nya. Ada yang warna pink soft sama pink agak tua. Ya. Nah. Jadinya kayak apa. Kalau di sini sih nggak begitu kelihatan. Nanti kita trial ya. Teman-teman. Dengan palet yang lucu ini. Bentuknya lucu banget. Jadi itu simple. Tapi. Kena murah jadi lucu. Hahaha. Oke. Lanjut. Ini aku juga punya eye shadow juga. Kalau nggak salah. Bentuknya kayak gini nih. Ada butterfly. Implora. The bright eye shadow and blush on. Kita lihat kayak apakah. Aduh. Bentuknya. Oh. Bentuknya juga mirip-mirip. Apa? Butterfly. Ini dia. Oh. Guys. Sama sih. Ini sama yang tadi. Cuman ini versi kecilnya. Tuh. Lihat ya. Aduh. Ini. 6 biji. Tadi kan 12 ya. Eyeshadownya ya. Dia 6. Dan warnanya tuh. Kayaknya hampir sama. Eyeshadownya ini yang sama. Ini agak batak. Yes. Seperti itu. Oke. Kita trial nanti ya. Nggak sabar. Pengen tahu. Hahaha. Spoolinya juga lucu. Tapi nggak bakalan bisa dipakai kalau begini mah. Oke. Aku masukkan dulu. Terus ini. Nah ini adalah eyeliner pen. Seperti ini. Apa sih ini? Eyeliner pen doang. Waterproof and dramatic look. Gitu judulnya. Seperti ini. Terus. Modelnya seperti ini. Aduh. Susah dibuka nih kayaknya. Aduh. Susah dibuka nih teman-teman. Aduh. Aduh. Tahu deh ini bisa dibuka apa nggak? Oh bisa. Jadi. Dia itu modelnya. Aduh. Aduh. Kemudian dia, ya hitam aja sih, tapi kurang pekat menurut aku, ya hitam aja tapi kurang pekat gitu, nggak sepekat yang aku pernah coba ini, apa sih, Madam G yang baru-baru aja bikin videonya, ini kurang pekat tapi ya sudah nggak apa-apa lah, dengan harga yang sekece itu sih ini, mudah-mudahan saya masih bisa dipakai untuk sehari-hari. Oke, aku masukkan lagi, nah lanjutnya itu adalah lipstick, aku masih, oh belum-belum-belum ada satu lagi dong, ini mascara gengs, mascaranya lucu banget sih kecil, ini adalah deep black mascara, deep black mascara, mascaranya seperti ini, ini aku nggak usah buka deh, susah, kecil banget. Aku nggak tahu dia nanti fungsinya apa, ya manjangin dan nembelin, atau hanya salah satu di antaranya, kita nggak tahu, jadi nanti kita akan trial pada waktu One Brand First Impression-nya. Oke, guys, itu saja, apa namanya, makeup yang sudah aku beli, selebihnya aku mengeborong semua shade lipstick-nya Implora, ini lipstick yang lebih ke lip cream kali ya, ya lip cream. Jadi ini adalah Urban Lip Cream Matte, ada 6 shade yang aku beli dari mereka, dan nanti ini aku akan bikin khusus, eh, sweet, eh, kok, sweet, swatch lip cream-nya. Nah, jadi kalian tunggu aja, nanti aku bikin, eh, apa, khusus untuk nge-swatch warna-warnanya Urban Lip Cream Matte-nya Implora ini, jadi tunggu aja. Oke deh, jadi sekian banyak ini, ada lipstick, 6 biji, terus ada Tue Cake, Yama Foundation-nya ada 2 biji, terus ada, apa namanya, eh, eyeshadow blush on-nya ada 2 biji juga. Terus ada, terus ada, mascara and eyeliner 2 biji, dan yang terakhir ada eyebrow-nya yang isinya cukup banyak. Ini kalau nggak salah, aku habiskan sekitar 400-an sekian untuk mendapatkan semua makeup ini, tapi aku kuat, karena ini, eh, buat aku ini sangat affordable banget, dan siapa tau memang bener-bener bagus yang bisa dipakai sehari-hari, siapa tau yang ngasih. Jadi, gitu aja, teman-teman, eh, hasil dari haul aku, eh, terakhir ini, aku haul makeup-makeup lucu, centil-centil, dan bagus. Mudah-mudahan kalian suka, mudah-mudahan, kalian jadi yang tadi yang nggak tau, jadi tau, ada makeup, eh, lokal yang menarik dan pantas untuk dicoba, gitu kan. So, kalau kalian suka, kalian menikmati, jangan lupa tombol like-nya, terus jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, komen yang mendukung aku terus, dan nanti tunggu aja untuk next step-nya, aku akan bikin one brand tutorial masing-masing produk yang tadi udah aku haul. So, thank you so much, guys. Bye now! Sampai jumpa di video selanjutnya.